Intro Perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Seputar Banpol, Indra Zainal Alim akhirnya buka suara Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu Agar dapur gosip terus dapat ngebul untuk membagikan berita viral untuk kalian Jika sudah, mari kita lanjut Sebelumnya artikel ini dikutip dapur gosip dari text jabber Baru-baru ini, oknum Banpol semakin menjadi sorotan dalam kasus hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang Atas hal ini, Indra Zainal Alim yang merupakan paman korban turut buka suara Sebelumnya diketahui, keterangan Banpol disebut oleh Muhammad Ramdanu alias Danu Dalam terkini kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Bukan hanya itu saja, Danu juga menyebutkan ciga oknum Banpol yang telah menyuruhnya Untuk membersihkan bak mandi di TKP kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang Kepala Desa Jalan Jaga yang juga masih kerabat korban juga mengungkapkan Seputar Banpol yang diucapkan oleh Danu dalam kasus tersebut Saya sebenarnya gregetan untuk berbicara apa yang terjadi di lapangan Namun sekali lagi, kapasitas saya tidak seperti itu karena saya hanya sebagai Kepala Desa Dan pemerintahan yang wilayahnya terjadi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini Tutur Indra Zainal, dikutip dapur gosip dari text jabber.com Melalui kanal Youtube Indra Zainal Channel Terabu 10 November 2021 dengan judul Banpol lagi, Banpol lagi, ada apa sih? Kepala Desa tersebut juga menghimbau bahwa publik harus bersabar dan menahan diri dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Buat semua, netizen tetap bersabar, Insya Allah Insya Allah terungkap kita fokus pada pengungkapan fokus Ungkap Indra Zainal Indra Zainal juga memberikan tanggapan seputar pengakuan Danu terkait Banpol dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Terkait pernyataan Danu soal Banpol, kita tunggu pernyataan resmi dari pengacara Danu yang lebih berwenang Tuturnya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton